Halo, jumpa lagi dengan saya di Ondiridwan Channel Assalamualaikum Kali ini kita akan membahas video tutorial Corel Draw Di sini saya masih menggunakan Corel X7 Dan pembahasan kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat prim atau bingkai Untuk sertifikat atau dapat digunakan juga dalam pembuatan bingkai untuk undangan Di video tutorial saya sebelumnya saya sudah menyampaikan bagaimana cara membuat bingkai sendiri Dan kali ini saya akan menjelaskan juga bagaimana cara membuat bingkai sendiri part 2 Dalam pembuatan bingkai kali ini akan sangat mudah dibandingkan pada video tutorial sebelumnya Atau video part 1 nya Seperti yang terlihat pada monitor anda ini adalah contoh bingkai yang akan kita buat Dan sangat mudah dalam pembuatannya Sebelum mulai kita membuat bingkai Langkah pertama yang anda lakukan adalah anda download dulu bahannya Yang perlu anda download adalah font Karena semua bingkai ini dibentuk dari jenis font ini Ini silahkan anda download font agar arabesquid desktop anda browsing di google ini ini gratis Berikutnya anda copy paste di folder font cara memasukkan fontnya ini seperti ini Nah ini fontnya sudah saya download ini tinggal klik kanan fontnya ini Pilih copy copy nya disini di c Pilih windows Pilih font Nah ini font kita tempatkan di folder sini Klik kanan baru di paste Nah karena sudah ada Saya sudah saya masukkan Jadi saya tinggi saja Saya tinggi Oke sudah masuk fontnya Kenapa saya copy di folder font sini Biar font ini dapat digunakan di semua aplikasi yang terinstall di laptop anda Atau di komputer anda Jadi font ini bisa digunakan di photoshop Bisa digunakan di office Dan aplikasi-aplikasi lain yang terinstall di komputer anda Baik kita kembali ke materi kita Oke Anda sudah meng-copy fontnya Oke kita mulai saja bagaimana cara membuat frame seperti ini Saya buka halaman baru Disini Langkah pertama adalah Anda buat kotak Sebesar area kerja kita Ini Saya area kerja saya ini A4 Ini saya hapus dulu Garis-garisnya Oke Cara membuat Kotak Sebesar area kerja kita Anda cukup double klik pada Tool Rectangle Tool Nah double klik saja Disini akan tercipta sebuah kotak sebesar area kerja Nah gitu ya Berikutnya adalah Kita buat garis Vertical dan horizontal Untuk menandakan Mana tengahnya vertical Mana tengahnya horizontal Cara buatnya disini Pakai prehand Di klik disini Lepas mouse nya Geser saja ke bawah Kalau sudah rata baru kita klik Berikutnya yang horizontal Klik disini Kita geser ke sini Kalau sudah rata baru kita Klik Nah gini Saya sudah memiliki Saya sudah memiliki Tiga buah objek Dua garis Sambil satu kotak Saya blok semua seperti ini Tekan C pada keyboard C Rata Tengah Tapi Vertical Baru tekan E Pada keyboard Rata tengah Tapi Horizontal Nah seperti ini Berikutnya kita Tampilkan jenis font nya Dengan cara Pilih menu Text Lalu pilih Insert character Atau Control F11 Nah seperti ini Nah kita cari Kita buka disini Kita cari jenis font nya Ini Yang kita baru kita Copy tadi Nah ini Ini adalah bahan-bahan Untuk kita membuat Bingkai nya Saya ambil contoh Yang ini dulu Nah ini saya klik Tahan Geser ke sini Klik ini tidak tahan Geser ke sini Kita zoom saja Kita zoom disini Nah Zoom begini Nah berikutnya Kita akan olah Ini saya Balik Dengan cara ini Mirror Vertical Dan mirror Horizontal Seperti ini Karena ini sudut ya Kita lihat disini Yang ini Saya balik Vertical Saya tempatkan disini Saya zoom Biar enak melihat Ini Kita posisikan Seperti ini Zoom dikit Kurang ya Seperti ini Oke Kita Saya copy Ke bawah lagi Disini Klik tahan Geser Baru klik kanan Cara meng-copy Seperti itu Lalu saya putar 90 derajat Seperti ini Saya zoom lagi disini Saya tempatkan disini Nah begini Kalau kurang pas Kalau kurang pas Ini kita Saya minimis Kalau kurang pas Kita posisikan Nah begini Berikutnya Saya blok semua Saya besarkan Vertical dan horizontalnya Saya buat 40 mili 40 mili Seperti ini Berikutnya Saya posisikan disini Di sudut sini Oke Berikutnya kan Kita duplikat Duplikat ke kanan Horizontal Duplikat ke bawah Vertical Nah Cara duplikatnya Biar nanti Posisinya sempurna Dan rapi Cara duplikatnya Pake transform Kita munculkan dulu Jendela transformnya Disini Ring Transform Kalau Corel Anda Tidak ada menu ringnya Berarti Corel Anda Tampilan Corel Anda Berbeda dengan saya Cara merubahnya disini Kalau gak ada Kalau gak ada menu ringnya ya Windows Workspace Pilihnya yang Klasik Mungkin Corel Anda Pilihnya default Mungkin Anda Pilihnya default Saya Saya pilih yang klasik Jadi lubah yang klasik Biar Ada menu ringnya Kalau Anda kan itu Menunya jadi objek ya Nah Kalau saya ini ring Kita menunjukkan jendela Transform Disini Ring Transform Pilih yang position Nah akan tampil jendela Seperti ini Kita akan copy ke Kanan Horizontal Pilihnya yang ini Kita pilih ke kanan Sebanyak berapa Satu dulu Lalu kita apply 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 Oke berikutnya Kita duplikat Ini ke bawah Vertical Pilih objeknya Lalu kita pilih Yang sini Yang bawah Pilih yang bawah Lalu copy Satu Apply Apply Dan apply Berikutnya kita block Semua Seperti ini Kita Paskan di garis ini Verticalnya Ini juga kita pas Di garis Horizontalnya Berikutnya kita Akan Duplikat lagi Tapi mirror Pilihnya yang ini Mirror and scale Scale and mirror Baru Horizontal Ke kanan Ke sebelah sini Dia membalik Ini Pilih ini Baru kita Apply Seperti ini Kita block semua Begini Kita duplikat ke bawah Mirror Membalik Pilihnya yang ini Yang vertical Yang ini Di non aktifkan Pilihnya ke bawah Ini Sebanyak satu Apply Inilah hasilnya Gimana Cukup mudah bukan Dikutnya kita ambil Contoh yang lainnya Jendela transform Saya minimize Saya buka lagi Yang Insert character Dikutnya saya buka Halaman baru Atau saya buat halaman baru Saya buat kotak lagi Saya buat garis lagi Bin Block semua Tekan save Vertical Tekan E Horizontal Seperti ya Ini Kita pilih yang jenis lain Misalkan Ini pasti ada pasangannya ya Pasti ada pasangannya Dia ada cornernya Atau sudutnya Misalkan Saya ambil Gimana nih Saya ambil contoh yang ini Dan yang ini Pasangannya Saya zoom Ini saya posisikan disini Sudut Ini juga Saya Denpetkan begini Saya zoom Atau saya copy dulu kesini Yang ini Yang ini saya putar 90 derajat Terus saya zoom Begini Kita posisikan Ini Kurang pas Oke Ini lagi Ini lagi Posisikan Oke seperti ini Lalu saya block semua Kita buat 40 mili Verticalnya juga 40 mili Terus saya posisikan begini Saya zoom Saya zoom Normalkan Gini Ini saya minimase Saya buka lagi transformnya Saya pilih position Saya pilih objeknya dulu Saya copy ke kanan Bisa duplikat Copy nya satu Apply 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 Yang bawah lagi Saya pindah ke bawah Apply 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 Block semua Nempelkan di garis Ini juga nempelkan di garis Gini posisinya Lalu kita pilih yang ini Scale and mirror Ke bawah dulu boleh Karena sudah kita pilih yang bawah ini Ke bawah dulu Gini Lalu kita block semua Lalu ke kanan Yang horizontal Ini pindah ke kanan Sini Posisinya Baru apply Terus garisnya kita hapus Hapus Di garisnya kita hapus Ini juga di garisnya kita hapus Kita hapus Nah itulah bagaimana cara membuat Prem atau bingkai Dengan jenis font Nah ini Sangat banyak sekali Silahkan Anda coba Satu per satu Kalau kita perhatikan disini Pasangannya yang ini Ini yang tadi Nah ini pasangannya yang ini Ada pasangannya Sudah tarik disini Ini dan ini Pasangannya ini Kalau yang ini Ini Pasangannya Sama ini Ini pasangannya Ini sama ini Yang ini Pasangannya Ini Dan ini Dan ini Pasangannya Kalau yang ini Di bawah sini Nah yang ini Ini Dan ini sudutnya Ini sama ini Oke Seperti ini Contoh jadinya Memberi warna Memberi warna Ini kan ada kotak di luarnya Ini kotak kita hapus aja dulu Kita hapus Baru kita blok semua Baru pilih warnanya Ini cara memberi warnanya Jangan lupa di group ya Kontrol G Nah itulah bagaimana cara membuat Prim Dengan mudah Lebih mudah Daripada video Tutorial saya sebelumnya Cara membuat primnya Nantikan video tutorial saya selanjutnya Bagaimana cara membuat prim Part selanjutnya Jika tutorial ini bermanfaat untuk Anda Jangan lupa klik tombol like Atau suka Dan jika ada dari materi ini yang kurang jelas Silahkan Anda tanyakan di komen Dan jika Anda ingin berlangganan tutorial saya selanjutnya Jangan lupa klik tombol subscribe Atau berlangganan Dan tentunya gratis Jumpa lagi di video tutorial saya selanjutnya Sukses selalu untuk Anda